Seekor hiu tutul berukuran 5 meter mati terdampar di tepi pantai Cemoro Sewu, Lumajang, Jawa Timur. Belum diketahui pasti penyebab hiu tutul tersebut bisa terdampar, namun diduga hiu tutul ini sempat terserat ombak saat berada di perairan dangkal hingga terbawa ke tepi pantai. Hewan bernama latin rinkodontipus yang diperkirakan berbuat lebih dari satu ton ini sudah berada di tepi pantai sejak senisur dalam kondisi mati. Bangkai Mamalia Laut yang masuk dalam kategori satwa di lindungi ini belum bisa dievakuasi lantaran terkendala alat dan juga tenaga mengingat pantai Cemoro Sewu yang jauh dari pemukiman warga. Warga berharap bangkai hiu tutul ini segera dievakuasi karena dikhawatirkan bisa membusuk dan menimbulkan penyakit. Kalau seorang teman saya mas, itu mulai kemarin ya? Iya kemarin. Mas sudah kondisi mati? Oh iya sudah kondisi mati. Ini kenapa enggak dievakuasi mungkin Pak? Kemungkinan ini warga masih ada alatnya Pak? Iya ada alatnya karena ikan ini terlalu...